Salam bonsai kembali lagi di channel kami Duklak Mania Pada video kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara penyambungan Akar gantung ataupun akar dari beringin kiprek atau perah Di sini kita akan memberikan tutorial penyambungan untuk Batang perah disambung dengan kimeng mikro Di sini saya sudah mempunyai bahan kimeng mikro Yang nantinya akan kita sambung di akar perah ini atau kiprek ini Untuk sambung kucuk jenis kiprek ini Yang perlu disiapkan bahannya adalah kurang lebihnya seperti gunting Untuk memotong ranting dan juga pemakasan daun nanti Dan ini pisau yang tajam atau pisau yang setiranya bersih, stainless Dan juga plastik nanti untuk mengikat sambungan nanti Di sini saya sudah menyiapkan potongan ranting dari bahan kimeng mikro Untuk bahan sendiri biasanya saya pilih yang sudah agak tua Yang mempunyai ciri, matanya sudah coklat Jadi itu biasanya sudah siap untuk penyambungan Sebelum disambung biasanya di sini Kita pengurangan daun untuk bahan Kita sisakan untuk bagian kucuk saja Itu nanti untuk mengurangi penguapan dari bahan kucuk sambungan ini sendiri Jadi ini bahan yang sudah dikurangi daunnya Ini siap untuk penyambungan Di sini saya sudah mempunyai bahan akar dari perah yang saya ambil dari sunai kemarin Nah untuk penyambungan sendiri Kita pakai pisau yang tajam Untuk cara pengupasannya kita garis ke atas seperti ini Kita akan membuat kurang lebih 3 sambungan pada bahan akar ini Nah setelah kita sobek bagian kulit ini Kemudian kita buka kulit atau kelupas kulit ini nanti Untuk menancapkan bahan sambungan tadi Kemudian setelah bahan ini kita kupas Kita siapkan bahan untuk bahan kucuk tadi untuk kita sabung Untuk penyambungan sendiri kita biasanya buat potongan huruf V disini Atau lancip depan dan belakang sesuai keinginan Seperti ini Kemudian kita tancapkan pada sopean tadi Terima kasih Terima kasih Kemudian kita ikat dengan plastik Terima kasih Nah ini tadi bahan yang sudah kita sambung Seperti ini Seperti ini Biasanya terus kita sungkup Dan kita tanam Ini untuk bahan yang sudah kita sungkup bagi Kemudian kita tanam dalam media Ya disini saya menggunakan media Tanah di bawah Pohon bambu dan juga Akar-akar yang sudah busuk Soalnya untuk jenis bring ini Paling Suka untuk Untuk media yang gembur Ataupun tidak keras Atau di daunan yang Sudah busuk Biasanya saya sering pakai Biasanya saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati